Halo guys hello welcome back to Borneo channel Oke guys kali ini kita akan pergi untuk memuar manik ya muar manik ini maksudnya kita akan ambil madu lebah dengan cara membakar ataupun mengasap ya guys oke di sini kita tengok ada satu sarang lebah di sini ya ini agak besarlah sarannya jadi mari kita masuk ke dalam kita tengok keadaan dari dalam guys alright guys jom kita sudah masuk di dalam guys jadi kita akan gunakan sarang telur ya ataupun kulit untuk letak telur ini sebagai bahan bakar kita ya sebab ini akan mengeluarkan asap yang lebih kuat oke jadi untuk proses ini kita kena berhati-hati ya kalau tidak biasa berhati-hati sebab mungkin kita akan diserang oleh lebah jadi sentiasa berwasfadah jadi ini dua pakcik saya ya dua pakcik saya apai dapung dan juga apai kit Oke jadi otak-otak ini rileks saja tanpa sebarang alat perlindungan kalau kita tengok ya orang guys jadi dia akan buka sebentar lagi di sini Tujuhnya, nyawa berasa-berasa pil. Ini juga pilnya. Ini juga. Dapat kita saksikan ya Apai Dapung walaupun berseluar pendek dan berbaju pendek Dia sangat tenang berhadapan dengan lebah-lebah ini Dan lebah langsung tidak menyengat beliau Lepah-lebah ini berterbangan atas kepala kami ya guys Tapi langsung tidak ada yang menyengat Nanti kita tanya apa petua dia Oke jadi kami tidak ambil semua ya guys Kami ada tinggalkan sedikit madu disini Supaya mereka boleh membina balik sarang ini nanti Oke guys tengok berapa besarnya sarang ini guys Jadi mungkin serang setahun ataupun beberapa bulan kemudian Kami akan pergi lagi untuk melihat sarang ini Sama ada mereka telah membina balik sarangnya Ataupun bagaimana Kalau diperhatikan sarang ini dia ada dua bahagian ya guys Yang satu adalah bagian yang agak gelap Dan yang kedua bagian yang lebih terang Jadi bagian yang agak gelap itu Dia mengandungi anak-anak lebah juga guys Bagian yang terang dia hanya ada madu Dan ada sarang yang masih kosong lagi Yang belum berisi madu Satu dia kelihatan terang Jadi lebah-lebah yang masih merayap disini Merupakan anak lebah yang belum pandai terbang lagi ya Yang belum pandai terbang Jadi nanti kita akan tinggalkan anak lebah itu Kita akan coba untuk asingkan dia Oke guys Kita akan menanggalkan anak-anak Kita akan menanggalkan anak-anak Beri baruh-baruh Balut sekali Balut terus Balas deh Pisikin Balas pisikin Dalam perjalanan balik ke rumah panjang tadi Saya sempat bertanya ya pada Pai Dapung Apa petuanya sehingga lebah itu kelihatan sangat jinak dan tidak menyengat Jadi dia ada bagi sedikit bacaan Dia cakap Indu baka lalat Anak baka ulat Maksudnya Ibu dia seperti lalat Anaknya seperti ulat Jadi siapa yang berani cuba Boleh try lah ya Tapi saya tidak tanggung ya Bacaan itu menjadi ataupun tidak Buat di atas risiko anda sendiri Bacaan itu menjadi oke guys sekian saja video kita pada kali ini guys terima kasih yang sudah menonton channel borneo treasure ini sehingga habis dan jangan lupa subscribe guys ok guys jumpa lagi di next video bye bah kretakko lupo selamat menikmati